musik pas masih pagi banget nih teman-teman semua sebelum mengulas penataan rail baru di sisi timur stasiun solo balapan ya ini saya nyegah dulu kereta api Joglo Semarkerto diberangkatkan dari stasiun solo balapan tujuan ke Semarang Tawang kemudian Purwakerto Kroya kembali ke Jogja dan kembali lagi ke Solo Balapan dan kembali lagi ke Semarang Tawang Bang Jateng nah habis nunggu Joglo Semarkerto lewat ini nanti update ya di sisi timur stasiun solo balapan Joglo Semarkerto lewat mati lokomotif dinas sisi 203 ya 9801 depo induk Purwakerto sudah lihat kereta makan dan kereta pembangkitnya menggunakan stainless steel ya oke selamat melakukan perjalanan selamat sampai tujuan selamat pagi salam sehat dan sukses selalu teman-teman semua di video saya kali ini saya mau melihat pengupdate tentang sisi timur dari stasiun solo balapan khususnya penataan rail ya teman-teman semua hari ini tanggal 6 Maret tahun 2024 oke di belakang saya ini ini rail X ya rail X masuk ke stasiun solo balapan dan terlihat ya itu ada semacam rambu-rambu bahwasannya yang masuk ke jalur nomor 1, 2, 3, 4 di stasiun solo balapan itu ditutup ya wah ini berarti apakah nanti akan dilangkan dilangkan atau memang untuk sementara waktu yuk kita cari tahu itu rambu-rambu apa di belakang saya itu oke selamat menonton ya ini tadi ya saya lihat dari kejauhan diberi rambu-rambu tidak boleh melintas nah seperti ini ini kan kedepan sana itu mengarah masuk ke arah Semarang ini rail X ya ini masuk ke jalur nomor 1, 2, 3, 4 di stasiun solo balapan kalau sebelah sana nomor 5, 6, 7 dan seterusnya ya untuk sisi sebelah kiri ini kan yang kedepan sana itu masuk stasiun solo balapan dan kekiri sana itu masuk ke stasiun solo jebres untuk di petak sini yang sisi sebelah kanan ini belum ada pembangunan apa-apa lagi yang saya mau ulas ini yang jalur masuk dari arah Semarang masuk ke arah solo saya lihat ada penambahan rail baru ya disini nah di depan ini masuk ke stasiun solo balapan oke saya mau jalan ke sana melihat rail-rail baru yang sudah mulai ditata tepat mengarah ke arah Semarang karena progresnya progres double track ya wah itu kita lihat yuk mendekat ke depan sana ya pagi hari ini Masjid Raya Seiksayat mantep ya nah ini ini ada satu bangunan di tengah-tengah sini masih utuh berdiri dan belum ada tanda-tanda untuk dibongkar ya kalau ini sudah dibongkar pastinya bakal keren ya view-nya ya di sisi timur stasiun solo balapan disini disini sudah dipasang wesel nah ini susunan railnya juga masih belum terlihat yang pasti ini gak bakalan dirubah-rubah lagi ya ini sudah dihamparkan pantalan beton kemudian sudah ditata batu balas nah ini saya mau jalan ke sisi sebelah kiri ini kurang lebih satu sampai dua bulan yang lalu jalan-jalan ke sini ini penataan rail yang baru ini belum ada nih yang kanan yang sisi sebelah kanan ini ini jalur aktif ya teman-teman semua yang ini susunan rail baru nah kita jalan ke sana sampai ke atas viaduk gilingan ya susunan rail baru yang mengarah ke arah stasiun Kadipiro stasiun Kalioso kemudian lanjut lurus bablas hingga tembus ke Semarang saat ini kan dalam proses pembangunan jalur double track jalur rail ganda tapi difokuskan lebih dahulu jadi di segmen Solo hingga Kalioso saja yang melintas di Simpang Joglu itu ya rail layang Joglu di sini jalur aktif kemudian ini jalur baru belum aktif masih dalam proses penyambungan dan ini ini terusannya rail X tadi rail X dari stasiun solo balapan rail bersejarah tentunya ya nah ini kita lurus ke sana itu kan pas rail X susunan railnya terputus teman-teman ternyata wah bakalan dihilangkan atau nanti disambung lagi wah sejarah banget ya nah ini dia terputus sampai di sini nah ini sudah hilang railnya terusannya sampai depan sana ini yang saya ulas ini yang sisi sebelah sini aja karena pembangunannya terlihat makin signifikan di sisi sebelah timur yang mengarah ke arah Semarang ini yang saya lalu ini jalur masih non aktif masih dalam proses penyambungan kemarin saya lihat tanggal 5 Maret banyak banget pekerja di sini nah ini tanggal 6 ini saya mau update apa sih yang dikerjakan ternyata ya ini pelepasan tadi real X tadi kemudian pembangunan jalur baru dan ini ada wesel baru juga yang ditata di sini dulunya kan ini cuma satu jalur dan ini weselnya sudah tertata di sini tapi juga masih terputus di depan sini oke lanjut lagi mengarah ke arah jembatan piatung gilingan masih pagi tidak ada bekerja nah di kanan ini real yang mengarah ke arah stasiun Sulu Jebres dan dari Semarang ke stasiun Sulu Jebres berbilang ke kiri sana dari kiri sana berbilang ke arah kanan sana lanjut ke arah stasiun Sulu Jebres di depan kita ini pun juga banyak seluruh rel rel-rel baru yang sudah diletakkan di sini masih seperti yang dulu berhenti di sisi sebelah utara dari bangunan ini ini bangunan luar biasa ini belum digusur atau belum digempur yang penyambungan rel double track dari Solo ke Kalioso Tinggal tersambung Di depan ini Ini ya teman-teman semua Nah ini terputus di jalur rail yang aktif Dari Solo ke Semarang Yang dari arah Solo-Jepres Yang kiri ini kan jalur satu Jalur Mengarah ke arah Semarang Nah ini yang mengarah ke arah Solo-Jepres Sebelah kanan juga ada rail baru Menunggu untuk tersambung Yang sini Sudah terlihat ini gambarannya Yang ini menyambung ke sini Terus rail yang depan saya ini Menyambung ke yang Sini Jadi seperti itu ya Oke kita lihat ke depannya Nanti rail X yang tadi kita lihat Apakah akan dibongkar Jikalau dibongkar Berarti rail X di stasiun Sisi timur stasiun Solo Balapan Bakal menjadi kenangan lagi Oke lanjut ke depan sana Apakah railnya sudah tersambung Ke daerah Nayu Di atas underpass itu ya Kita cari tahu Ini bakalan jadi Rail yang mengarah ke arah Stasiun Solo Balapan Oh iya hampir lupa ya Di Solo Balapan ini kan sisi timurnya Ada segitiga pemutar teman-teman Yang jalur yang mengarah ke Semarang Lurus terus sana Untuk memutar lokomotif tentunya ya Lurus terus sana Berarti di depan situ ada vessel Nanti lokomotifnya akan berputar ke sini Lanjut ke arah stasiun Solo-Jepres Kemudian kembali lagi Melalui rail X tadi Yang saat ini untuk pemutar Lokomotif itu masih bisa Nanti ke depannya Apakah bakal dirubah susunannya Melihat Di sini juga Terlihat banyak sekali Penataan rail-rail baru Layak ditunggu ya Jangan lupa subscribe Dan tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan Update-an terbaru Dari sisi timur Stasiun Solo Balapan Dan proyek double track Rail kereta Dari Solo hingga ke Semarang Nah jalur yang saya injak ini Masih non aktif Belum dilalui kereta Oke ini jalan mengarah ke atas Viaduk Ngilingan Susunan railnya masih satu jalur Dikarenakan jembatan Viaduk Ngilingan ini Ini belum sempurna Untuk dua jalur Karena target fokusnya ini Satu jalur dulu Bisa dilalui kereta Kemudian Dilanjutkan Pengusuran Pelepasan rail Yang satu jalur Yang masih aktif ini Di sisi sebelah kiri Baru dibangun Jembatan yang kedua Nah ini kan Lebahnya masih Sekitar 5 meter ya Nanti yang disini Dikempur Kemudian dibangun Jembatan yang kedua Baru deh Jalur double tracknya Menyampung ke rail yang ada Di depan sana Oke progresnya itu seperti itu Yuk lanjut jalan Sampai ke Sana Jembatan Jembatan Kali Anyar Apakah railnya sudah tersambung Melewati Pelintasan Nayu ya Khusus sepeda monter itu Ini rail-rail baru Sudah tersusun disini Ini railnya Keliatannya masih baru banget nih Dicat berwarna coklat Untuk weselnya Ya ini baru Sudah tertata disini Tidak mungkin dipindah-pindah Ini weselnya Sudah keren ya Mantap Iyaduk Wilingan Tionya bagus banget ya Di depan sana itu Gunung lau Teman-teman semua Dan kalau mengarah ke kiri sana Nah ini Terjadi penyempitan jalur Jalan raya ya Karena jembatan Yang Kereta yang lama ini Belum bisa dibongkar Menunggu jalur yang Sini dulu aktif Dilalui kereta Kemudian pembangunan Jembatan yang kedua Itu masih ada besi-besi Konstruksi Nanti dilanjutkan ke sini Setelah Rail ini dibongkar Di depan kita ini Oke Jalan lagi ke Arah Sembatan Kali Anjar Ini sudah terlihat ya Dua jalur rail Yang Terlihat Keren yang progressnya ya Rail-rail baru pun juga Sudah diletakkan di sini Nah ini jalur rail baru Yang gak mungkin dipindah-pindah lagi Susunannya Progressnya Seperti ini Pembangunan Jalur double track Dari Solo hingga Ke Semarang Tapi segmen ini Difokuskan terlebih Daru dari Solo hingga Stasiun Kalioso ya Teman-teman semua Sudah siap banget Itu Pembebasan Selahan sudah Tapi terakhir Saya update itu Kitar 3 bulan yang lalu Dari Stasiun Kadipiro Stasiun paling utara Di Kota Solo Hingga ke Stasiun Kalioso itu Belum ada Susunan rail baru ya Yang double track ya Tapi Pembebasan Sudah dilakukan Nanti Kedepan Ini saya mau update lagi Ke arah Stasiun Kalioso Video ini akan Berlanjut terus ya Teman-teman semua Nah kita ini Mulai masuk Ke Atas Jembatan Kali Anyar Jembatan Rail kereta ya Sudah dua jalur Rail Tertata Mantap Di sini Nah disini Jembatannya sudah Tersambung Sempurna Nah di depan sana itu Pelintasan Nayu Apakah Railnya sudah Melintas di atas Jalan Jalan Nayu Nah Ternyata Disini juga sudah Dilaster Untuk Rail Keretanya Wah Mantap Banget nih Terakhir Kesini Belum Oke lanjut Ke depan sana Ke Pelintasan Nayu Wah Wah Mantap nih Yang sisi sebelah Kanan Ini sudah Melintas di atas Jalan Nayu Dan di sisi Sebelah kiri Ini sudah Melintas juga Rail Barunya Tapi belum Diteruskan lanjut Ke depan sana Nah Nah Untuk Updatean dari Sisi timur Stasium Solo Balapan Hingga Ke titik sini Di atas Jembatan Kali Anyar Kemudian lanjut Ke pelintasan Nayu ini Saya stop videonya Sampai disini ya Teman-teman semua Di video berikutnya Saya mau jalan Dari sisi sini Sampai ke Jembatan Rail Kereta Double track Di atas Simpang Juklu ya Oke Sampai disini dulu Video saya tutup Teman-teman semua Salam sehat Dan sukses selalu Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Terima kasih Madungun Dadah Sub indo by broth3rmax